Jadi waktu SMP itu sudah kenal diskotik, kita ya, SMA sudah pulang pagi. Di awal sih hidup saya, saya ngerasa hidup saya sempurna banget. Karena apa? Karena ya tadi ngerasa udah sukses secara karir, secara nama, semuanya tuh ngerasa lagi punya pacar paling ganteng seudunia, kan. Dua tahun ya, kita istiqomah, sekarang sudah diangka 4.000 porsi makanan yang kita berikan setiap hari kepada adik santri yatim, para penghafal kulak. Perempuan ini musuh terbesarnya adalah judia perempuan. Ya diserang, hijrat yatim itu pernah diserang bahwa ya label da'wahnya kita tuh kayak yang sifatnya megah, mewah gitu ya, karena dilihat di sayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di Sinopsis, sebuah bincang-bincang inspiratif dan aplikatif bersama orang-orang yang memiliki pergerakan masif. Hari ini saya sudah ditemani dengan tamu yang spesial, Masya Allah. Kak Mira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana kak akhir-akhir ini? Alhamdulillah, lelah tapi bahagia. Masya Allah. Masya Allah. Jadi ini kak, hari ini topik kita akan mengangkat sebuah pergerakan, dari salah satu pergerakan dari kak Mira ya, yaitu hijrah ekstrim. Mungkin kak Mira boleh ceritakan apa sih sebenarnya hijrah ekstrim ini ke teman-teman? Hijrah ekstrim, hijrah ekstrim. Oke, bukan hijrah ekstrim ya. Hijrah ekstrim itu sebenarnya berawal dari kisah, jadi saya punya kisah perjalanan hidup saya, yang menurut orang-orang ekstrim, seperti itu. Nah, terus sempat dijadikan sebuah film, gitu. Film, ya jadi sebuah film waktu itu. Nah, diputer pertama kali itu di Pontianak di seminar Akbar, seribu orang itu juga bareng-bareng sama Munzalan ya, waktu itu. Yang isi saya sama Ustaz Lukman. Nah, kemudian ada beberapa yang bilang, kak ini kalau dijadikan buku bagus banget. Gitu loh, jadi akhirnya Ibu Sofi Betrik itu membuat buku saya, buku hijrah ekstrim. Tetapi sebelum buku itu ada, mulai saya sharing-sharing di istilahnya kayak pemanasan lah ya, di Facebook, di apa. Saya bilang, saya mau bikin, saya mau sharing-sharing nih tentang kisah-kisah saya, saya bilang gitu. Atau kalau kita bilang itu 40 hari mencari Allah. Nah, jadi akhirnya saya bikin grup WA. Nah, grup WA, satu grup itu hanya diisi 100 orang, dan itu khusus akhwat saja. Dalam waktu satu hari itu bisa sampai 4-5 grup, dan sampai hari ini itu sudah 600 grup WA. 600 grup? Iya, 600 grup WA, berarti ada 60 ribu. Dengan isinya konsisten 100 orang setiap? Iya, 100 orang ada, 125 ada, tapi ya namanya orang pasti ada keluar masuk-keluar masuk ya. Nah, saya sharing di situ. Saya bukan, sebenarnya saya bukan tausia, saya bukan ceramahin gitu ya, tapi saya bersifatnya sharing. Nah, dari situlah akhirnya komunitas, akhirnya hijrah ekstrimnya semakin besar, dan Allah izinkan diundang. Jadi, orang-orang yang ada di dalam grup itu pengen ketemu, pengen meet up, selalu terhamiin, akhirnya ngundang. Ngundang saya, dan sampai hari ini ada lebih dari 100 kota di Indonesia yang sudah kita, saya isi. 100 kota. Gitu, dan alhamdulillah dengan izin Allah juga, kemarin seperti isi di Eropa, sama New Zealand kan, Malaysia, Kuala Lumpur tuh udah gitu. Jadi ya, bedah buku tadi menceritakan tentang kisah saya dari buku hijrah ekstrim, alhamdulillah sampai detik ini hijrah ekstrim, istiqomah sih. Sudah hampir tahun ke, dia launching bukunya tuh 2016 Desember. Berarti 17, 18, 19, 20, 21, 22, hampir 5 tahun setengah. Kan tadi, Kak Mira ada nyebutin bahwasannya hijrah ekstrim ini, terinspirasi dari kisah pribadi. Seorang Kak Mira, mungkin boleh diceritakan, apa sih kisahnya kok bisa jadi hijrah ekstrim ini? Seminar nih saya, Nek. Nggak apa, kami mau dengarkan. Nih, harusnya ada back sound, ada deal. Oke. Itu sih sebenarnya kisah perjalanan saya yang dimulai dari kecil ya. Jadi dari kecil tuh saya, saya udah punya, kalau hidup saya udah kayak jet coaster gitu. Dimulai dari perpisahan orang tua, saya jadi rebutan orang tua, udah masuk kantor polisi, keluar kantor polisi gitu ya. Rebutan orang tua? Iya, direbutin ayah, direbutin umi gitu. Karena mereka berpisah kan. Nah, kemudian, sampai akhirnya saya, nggak ketemu ayah sama sekali selama 6 tahun. Terus pas ketemu, ayah saya yang, Alhamdulillah Allah berikan kecukupan, ya, rezeki, banyak, nah, terus Allah izinkan memberikan saya fasilitas-fasilitas mewah, yang membuat saya menjadi anak yang hedonisme waktu itu. Jadi waktu SMP itu sudah kenal diskotik, gitu ya, SMA sudah pulang pagi. Seorang Kak Mira? Ya, sudah jadi ratu diskotik dari SMP kelas 3 ya, sampai SMA. Ini agak mengejutkan nih, berarti fakta-faktanya ini. Berarti diskotik. Berasaran, beli bukunya. Itu yang pasti ada di buku terus, yaudah, pernah, ya, minum, gitu ya, jadi semua minuman pernah dirasa, kecuali bayi gun lah ya. Kalau itu bukan lagi mabuk, ya. Nah gitu, jadi, kehedonismean saya, buat saya tumbuh jadi ya, remaja yang masyawai. Terus kerja sempat sebagai PNS, kemudian mengenal, jadi punya radio, dan semuanya, kenal bisnis, di bisnis sukses, tapi tadi karena kufur nikmat, akhirnya mau, kayak kurang kaya kalau orang bilang ya, kurang kaya. Kufur nikmat, tidak mensyukur yang ada, untuk usia di 23 tahun, pegawai negeri, punya perusahaan, punya usaha, bukan perusahaan, punya usaha yang dependen, bisa punya mobil sampai 2, bisa disiru ku, itu udah Masya Allah sebenarnya, dengan penghasilan 15 sampai 20 juta, hampir 30 juta sebulan. Udah, akhirnya dengan, sebelum ke kufur nikmat saya, akhirnya membuat saya, terkenal, ditegur sama Allah, terjadi, saya ditipu, kemudian akhirnya saya, salah manajemen bisnis juga, punya utang, sampai bunganya saja itu, 300 juta rupiah per bulan. Bunganya saja per bulan? Per bulan. Di usia saya 24 tahun, atau 25 waktu itu, sudah nanggung utang, yang bunganya segitu, gitu lah. Di awal sih hidup saya, saya ngerasa hidup saya sempurna banget, karena apa? Karena ya tadi, ngerasa udah sukses, secara karir, secara nama, semuanya terus, ngerasa lagi punya pacar, paling ganteng se-dunia kan. Terus bukan suami saya sekarang. Oh, kira ini yang sekarang? Kalau sekarang, paling ganteng dunia dan akhirat. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. pemilihan kata-kata hijrah ekstrim, itu memang karena se-extreme itu hijrahnya? Iya, dan juga karena tadi, sampai akhirnya saya pernah merasakan dinginnya lantai penjara, kan? Pernah. Pernah, pernah berada dalam penjara, masuk penjara, selama, enam bulan? Ya, teman-teman, silahkan beli bukunya, atau mengetahui kisah selanjutnya. Kami ini, banyak sekali hal-hal mengejutkan yang, enggak pernah diekspektasikan dari seorang Kak Mira. Orang kalau ngeliat Kak Mira sekarang adalah istri seorang pimpinan pondok, yang kayak, wuih, gitu ya. Padahal dia lu bekas narapidana, Bekas alaturis kotik, bekas peminum, bekas prokok. Tapi, santai. Tapi santai aja ya. Masya Allah. Oke. Ini bunda, berarti hijrah ekstrim ini didirikan dari tahun? 2016. Dari 2016, dari semenjak terpinyebuk itu. Sampai sekarang, sebenarnya itu program-program dari hijrah ekstrim itu apa bunda? Kalau hijrah ekstrim sendiri, sekarang kita namakan sebagai divisi amal pendidikan. Oh, amal pendidikan. Kenapa? Karena, ya dia kan mengajak para muslimah-muslimah untuk kembali kepada Allah. Saya bilang, cukup saya yang pernah salah dalam mengambil, sebuah keputusan, yang salah mengartikan arti sukses, yang kebahagiaan itu ternyata semu dan segala-gala. Dan akhirnya saya coba sharing, ngajak orang-orang kembali ke Quran Surah Anissa 79, bahwa banyak orang sekarang yang pada saat punya masalah, itu kan menyalahkan orang lain ya. Nyalahkan suami, nyalahkan anak, nyalahkan teman. Karena kalau gak gara-gara saya berteman sama dia, saya pasti gak seperti ini. Kalau gara-gara saya gak berbisnis sama dia, saya pasti gak bangkrut. Dan akhirnya, sementara di Surah Anissa 79 itu Surah 4, itu dikatakan bahwa yang baik itu datangnya dari Allah. Yang buruk itu dari kita. Nah, jadi harusnya orang yang paling bersalah dalam masalah kita, itu diri kita sendiri. Jangan nyalahin orang lain. Nah, itu jadi saya menekankan hal itu kepada para muslimah. Nah, kemudian akhirnya orang sudah taubat. Ya, maksudnya orang sudah mulai bertobat nih, kembali kepada Allah. Sudah tawhidnya sudah oke beriman. Nah, kalau kita belajar dari guru kita kan, tias ya, taubat, iman, amal, soleh. Nah, apa sih wujud amal solehnya? Kita bikinlah amal sosialnya itu hijrah peduli. Nah, hijrah peduli ini lah sekarang, Alhamdulillah, sebenarnya sudah ada dari 5 tahun yang lalu juga. Cuma dulu tuh masih yang programnya, datang ke rumah sakit, memberikan hadiah-hadiah buat adik-adik yang sakit di kelas-kelas 3 gitu ya, rumah sakit. Cuma karena pandemi kan kita nggak bisa. Terus kita juga program memberi makan itu hanya setiap setahun sekali Ramadan saja. Akhirnya kita bilang, karena pandemi tadi tuh kayaknya nggak bisa nih. Kita coba ngeliat pondok-pondok santri pengapal kuran tuh kok nekat ya, ngasih makan adik-adik pimpinan pondok, sementara mereka kadang nggak punya pekerjaan tetap gitu. Yaudah, karena Allah juga amanahkan saya usaha sama suami, kita coba nih, Bismillah. Nah, dari teman-teman grup IJRXIM, kita fundraising, berawal dari 100 porsi sehari. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dua tahun ya, kita istiqomah sekarang sudah diangka 4.000 porsi makanan yang kita berikan setiap hari kepada adik santri yatim, para pengapal kuran. Dari 100? Dari 100 porsi. Sekarang sudah 4.000 porsi, dan kita ada gerakan GIP, karena tadi, kan, Munzalan sudah ada GIP ya, gerakan infak beras, jadi pondok-pondok itu secara beras sudah oke banget, mereka sudah aman, tapi terkadang kena di lauk pauknya, lauk pauknya, kadang telur satu butir bagi sepuluh, setipis-tipisnya gitu ya, nah itu kita masuk di GIP, gerakan infak protein, memberikan mereka telur, satu santri dapat 10 butir telur sebulan, lumayan kan, terus dapat minum susu, nah, terus lauknya, karena mereka sudah dapat beras, kita kasih launya. Jadi, dari program, itu semua, jadi dari program-program ini sekarang, Alhamdulillah sampai sekarang berjalan, dan ada keinginan untuk bertambah lagi, atau? Target kita tutup tahun 2022 ini, 20.000 porsi, per hari. Per hari? Sudah bukan per bulan lagi? Bukan, bukan 4.000 porsi tadi, sudah per hari. Jadi, kita punya target tutup tahun ini, 20.000, kalau misalnya 20.000, mentok-mentoknya 10.000 lah gitu, tapi, target kita 20.000, misalnya kita berharap Allah izin, dan Allah ridho ya, kalau telurnya sendiri, sekarang sudah 70.000 telur per bulan, kita berharap tutup tahun ini, paling tidak 200.000 butir per bulan. Masya Allah, semoga tercapai dan dimudahkan. Semoga ayamnya rajin bertelur. hijrah ekstrim ini kan terinspirasi dari kisahnya bunda, dan pastinya ada beberapa orang yang ikut gabung di hijrah ekstrim ini, memiliki kisahnya masing-masing, apalagi bunda udah pernah sharing-sharing gitu. Menurut bunda tuh, kisah apa yang paling unik yang pernah bunda dengar dari teman-teman di hijrah ekstrim. Jadi saya pernah dalam satu waktu, satu hari, menerima dua curhatan bagikan langit dan bumi, dan sampai sekarang terkadang curhatan itu yang saya suka cerita ke orang. Kenapa? Karena sebenarnya, dari semua permasalahan juga, selain tadi yang salah adalah diri kita, tapi apa sih yang membuat kita bermasalah? Tadi yang saya bilang passwordnya di awal. Apa tuh? Kufur, nikmat, tidak bersyukur. Nah, satu hari itu, pada saat pagi saya dapat curhatan begini, Kak Mira, saya mau, saya nggak sanggup, saya mau pisah sama suami saya. Kenapa? Kehidupan saya alhamdulillah cukup, bahkan berlebih. Nah, cuman saya nggak sanggup karena suami saya, hobi selingkuh. Nah, kata-kata hobi ini kan berarti, emang, emang berapa lama udah nikah? 5 tahun. Berapa kali udah selingkuh? Lebih dari 30 kali. Oke, itu berarti hobi. Baiklah, kita setuju loh. Iya, itu hobi. Kalau baru sekali dua kali hilaf ya. Terus, saya bisa, maksudnya suami saya nggak kerja, tapi saya bilang, saya sanggup, maksudnya ngasih makan deh, dan dia mau apa saja, saya akan penuhi. Mending punya utang di kamera, daripada punya masalah hati begini, kata dia. Karena, kalau utang itu, selama suami masih membersamai setia, kita bisa nyelesaiknya bareng-bareng. Tapi kalau udah masalah hati itu, nggak bisa diobati pakai apapun. Setuju saya? Oke, kalau misalnya, aduh, wanita ini ya siap lah, hidup susah, gimana pun sama suami, tapi kalau udah suaminya mendua, sekian dan terima kasih. Itu oke, jadi saya pengen pisah, kata dia. Saya bilang, saya nggak menganjurkan ya, saya bilang berdosa, tapi coba dipikir kembali, saya bilang, belajar dari seorang Asia, sejak apapun seorang Firaun, dia tetap menjadi istri yang soleha, gitu ya. Terus, malamnya, saya dapat curhatan lagi, ini malamnya, Kak, saya pengen pisah dari suami saya. Kenapa, Kak, suami kakak selingkut untuk pertanyaan kita tuh? Nggak, Kak, suami saya setia, suami saya itu baik banget, nggak pernah marah, terus, ngafal Quran, rajin banget di masjid, bahkan lebih lama di masjid, kadang daripada di rumah. Terus, kenapa Kak minta cerai? Karena suami saya punya utang. Berapa? Betul-betul lagi. 10 juta rupiah. Nah, coba pertanyaan, yang tadi pertama, mending punya utang, daripada punya masalah hati. Yang penting, suaminya setia, suaminya baik, dan semuanya. Utang bisa diselesaikan. Yang satu lagi, punya suami yang setia, yang bagus, ngafal Quran, tapi gara-gara suaminya punya utang 10 juta, dia mau cerai. Pertanyaan saya, dari kedua masalah ini, gimana letak masalahnya? Di? Dirasa? Syukur. Bener nggak? Kalau yang ini bersyukur, misalnya membandingi hidup orang ya Allah, orang itu mati-matian, bayar utang, dan semuanya aku, suami aku nggak punya utang. Tapi, oke, saya kalau yang pertama itu agak-agak, setuju kali kita perempuan ya. Yang kedua nih, saya kesel. sempat saya kesel, saya bilang, Kak, saya punya kisah, ini ada teman saya, barusan curhat, begini-begini. Sekarang kak pilih yang mana? Ya, tapi suami saya tuh punya utang 10 juta. Iya, sekarang pertanyaannya, dia punya utang 10 juta, tanya dulu buat apa? Ya, maksudnya kak saya kerja mati-matian, jual all shop, suami saya tuh kerja yang ngafal Quran. Saya yang mati-matian kerja ya, akhirnya saya yang punya penghasilan suami saya. Wah silah suami kakak ngafal Quran, makanya kakak punya penghasilan. Saya cuma bilang gitu aja. Simple tapi dusuk. Jadi, ya tadi, intinya dari semua masalah yang timbul itu diawali dari kufurnikmat sih. Kita tidak bersyukur, termasuk saya, kalau saya dulu merasa, nggak kufurnikmat, nggak ada greedy-nya, atau keserakannya, ya mungkin nggak begitu. Tapi bagi saya, tidak ada Mirani Mauliza yang sekarang, kalau tidak ada penjara. Masya Allah. Ini tadi, Uul kurang konsisten manggilnya. Tadi kan manggil kakak, sekarang manggil bunda. Cuman enaknya Uul deh. Karena tuh, setelah ngobrol, memang selembut itu orangnya jadi kayak, kebawa aja gitu. Oh bunda nih kayaknya. Ini, kalau tadi, sudah menceritakan bahwasannya Kak Mira udah pernah di titik terendah, dan ada beberapa anggota dari hijrah ekstrim, juga mau ngalami titik tersebut. Tapi kalau disimpulkan tuh, ada nggak sih, bunda itu, titik terendah dari, hijrah ekstrim sendiri. Hijrah ekstrim atau sayangnya? Dari hijrah ekstrim? Iya, hijrah ekstrimnya. Sebenarnya gini, saya baru merasa, pada saat Allah sudah amanahkan saya, saya nggak pernah mau mengaku diri saya Ustazah ya. Bahkan kalau dipanggil Ustazah, saya rasa saya belum siap gitu loh. Masih belum masuk ke pembawa rila. Saya lebih senang dikenal sebagai inspirator hijrah. Ya, saya lebih senang dipanggil kakak, daripada Ustazah-Ustazah gitu ya. Nah, tapi akhirnya, semenjak saya berada di dunia dakwah gitu ya, di panggung dakwah ini, bagi saya, saya cuma mengambil satu, kenapa sih, perempuan berdakwah itu, terkadang susah besarnya. Gitu loh. Kenapa wanita yang berdakwah itu susah besar, dan, ya kalau mulai besar itu pasti, peng lagi gitu ya. Karena perempuan ini, musuh terbesarnya adalah juga perempuan. Kenapa? Karena rasa iri, dengki, julid, itu lebih banyak dimiliki perempuan. Sehingga terkadang, perempuannya yang lebih menjatuhkan perempuan juga. Yang lain. Iya. Jadi sehingga misalnya, saya pernah naik ke panggung dakwah, iya saya, kalau pada saat saya ngisi, saya senang berpakaian yang terbaik. Bagi saya, Rasulullah sendiri pada saat berperang, menggunakan kuda yang terbaik, baju yang terbaik, baju zirah yang terbaik, semuanya yang terbaik. Nah, saya dakwah nih, saya harus pakai baju yang terbaik. Jangan orang mengira bahwa, saya nggak setuju, kalau, bagi saya yang namanya tawadu itu, dia punya hal yang berkecukupan, tapi dia memiliki sifat sederhana. Tapi sederhananya itu, dimana dulu, kalau itu untuk menceritakan kebesaran Allah, ya kita harus pakai yang terbaik. Nah, saya itu pernah menerima fitnahan, misalnya, wah, pendakwah, tapi bajunya ini banget, gitu ya, terlalu mewah. Jadi, saya, ya diserang, hijri zirah itu pernah diserang bahwa, ya, label dakwahnya kita tuh kayak yang, sifatnya megah, mewah, gitu ya, karena dilihat di sayanya, ya gitu ya, yang senang berpakaian yang ini. Tapi ya, kalau ditanya dailynya saya, saya lebih senang pakai katun rayon, ya hari-hari, nggak makeup, nggak apa-apa, cuma pakai skin care-an doang, nggak apa-apa ya, lebih senang seperti itu. Tapi kalau misalnya saya, mau bicara tentang kebesaran Allah, ya saya harus pakai baju yang terbaik. Karena ya saya bilang, Islam itu ya harus kaya, gitu lah, harus kaya, karena dengan kaya, kita bisa mengkayakan orang lain, kan? gitu, jadi, ya saya ngerasa bahwa titik terendah, yang jereks itu ya pada saat diserang oleh sesama perempuan juga, yang, ya tadi perempuan itu kan rentan banget ya, sama iri, itu rentan banget senggir, kadang menyerang para pendakwa-pendakwa wanita, padahal seharusnya dia bangga, gitu lah, ada wanita yang naik ke permukaan, untuk menaikkan, ini kita sebagai perempuan, gitu lah. Dan, bagaimana caranya bunda untuk menghadapi, hal itu? Awalnya baper, awalnya nangis, awalnya pernah nggak tidur, gitu ya, maksudnya pada saat, di fitnah macem-macem itu, ya sempat nggak tidur, tidur jam tujuh, kita suami bilang, ngapain bunda gitu, terus pengen ngebalas, gitu ya Pak, dan bisa gitu loh ngebalas, tapi karena saya suka ngobrol sama Allah lewat Quran, jadi kalau misalnya lagi galau tuh, sholat, terus buka Quran seadanya, maksudnya, asal buka, saya yakin, di dunia ini nggak ada yang kebetulan, segala sesuatu itu pasti terjadi atas izin Allah, jadi dimana mata saya tertuju di Quran itu, disitu lah saya merasa Allah sedang bicara sama saya, saya banyak ketemu ayat-ayat yang Allah sampaikan, kau boleh membalas, tapi jika engkau bersabar, maka kan ada hadiahnya, gitu lah, jadi lebih memilih untuk hadiah, saya lebih memilih untuk diam, untuk ini, ya saya beneran ada hadiahnya, kadang kalau udah pengen nangis banget, aku langsung berjikir, hasil menolohan, iman wakili, Allah tolong ya Allah, kau harus kuat-kuat, kuat, pengen dapat hadiah, pengen dapat hadiah, ya Alhamdulillah, hadiahnya sekarang hijrah ekstrim, hijrah peduli semakin besar, walaupun geraknya dalam diam, banyak orang yang gak tahu hijrah peduli punya 4.000 porsi sehari, dan kita memang mikir yaudah bergerak saja, kalau dengan kisah sepanjang itu, berarti kan banyak pelajaran-pelajaran yang bisa diambil oleh teman-teman, kalau dari bunda sendiri, apa sih harapan bunda untuk perempuan-perempuan di seluruh Indonesia ini, mungkin boleh sampaikan. Bagi wanita, kepada para wanita-wanita di luar sana, adalah kita harus bisa berperan, pertama kita memang kita harus bisa mengikuti, tapi bukan peluk-peluk seperti Khadijah, kita gak akan pernah bisa seperti Khadijah, yang naik turun gua hero mengantarkan makanan buat suami ya, nah itu gak akan mungkin bisa naik, tapi paling tidak kita bisa mengikuti lembutnya seorang Khadijah, sahabannya seorang Khadijah, kemudian bagaimana dia berkorban, maka tadi saya bilang, wanita itu, perempuan itu juga gak bisa hanya minta aja sama suami, tapi harus berjuang, harus punya penghasilan sendiri, rezeki sendiri, kenapa? tapi tanpa meninggalkan kodratnya sebagai seorang istri ya, sebagai seorang ibu, punya rezeki, seorang Khadijah itu kan karena kekayaannya dipakai untuk membesarkan agama Islam, kita merasakan nikmat Islam sampai saat ini, wasilah di awal adalah khartanya Khadijah, yang dipakai oleh Rasulullah untuk membesarkan agama Islam, jadi sebagai wanita, selain harus menjadi seorang ibu yang baik, tapi juga punya rezeki yang berkah, dan rezeki yang melimpah untuk bisa membantu besarnya agama Islam, dengan caranya kita saat ini, kedua, kita harus menjelaskan seorang wanita itu harus menjadi seorang Aisyah, itu yang saya tekankan kepada adik-adik di rumah hijrah, Aisyah itu, Pak Aisyah itu cerdas, bahkan dikatakan dia salah satu tabib terbaik di zaman Rasulullah, yang mengobati para korban-korban perang, Aisyah itu cerdas, dan bahkan hampir 90% hadis-hadisnya Rasulullah, itu banyak terekam di Aisyah, kemudian yang ketiga adalah menjadi seorang Mariam, bagaimana Mariam itu menjaga akhlaknya, menjaga dirinya, menjaga kesuciannya dengan sebaik-baiknya, untuk tidak tersentuh oleh hal-hal yang berbau maksiat, jadi jagalah diri kita sebagai perempuan dengan sebaik-baiknya, nah jadi menjadi Khadijah, menjadi Aisyah, menjadi Mariam, dan terakhir adalah menjadi Aisyah, bersabar, walaupun mungkin suami kita dengan segala kekurangannya, paling tidak suami kita bukan fir'aun, jadi doakan dia, Insya Allah satu saat Allah, pastikan kasih yang terbaik, jadi empat peran wanita yang kita harus ada dalam diri kita, dan saya tahu itu gak gampang, dan kita butuh Allah untuk membantu kita, bisa mewujudkan itu semua dalam diri kita, itu pesan saya buat seluruh wanita yang ada di, yang menonton ini pasti, kalau tadi sudah untuk kami, para wanita di seluruh Indonesia ini, ada beberapa harapan, atau sepatu doa patah, dari Bunda Mira untuk hijrah ekstrim, mungkin boleh disampaikan juga. Kalau bagi saya, karena prinsip saya pribadi adalah, menjadi hamba yang rahmatan dilalami, jadi kalau sudah menjadi, karena sebaik-baik manusia adalah, yang bisa menjadi manfaat buat banyak orang, nah tentunya, itu saja bagi saya prinsip yang perlu dijaga, karena pada saat kita mulai berpikir, bahwa kita bisa menjadi manfaat buat banyak orang, maka kita akan berusaha melakukan, yang terbaik buat siapapun, pasti kita melakukan yang terbaik-baik, buat sahabat, buat orang tua, buat suami, buat perusahaan, buat tempat kita kerja, buat pondok, buat apapun itu, karena kita berpikir bahwa, aku harus bisa menjadi manfaat buat banyak orang, seperti itu, jadi pesan saya adalah, berjuanglah untuk menjadi hamba yang rahmatan dan alamin, menjadi manfaat buat banyak orang. Masya Allah, ini sangat menginflasi, jadi nah itu dia, sinopsis dari pergerakan yang dilakukan oleh, yang lebih akrab dipanggil Kak Mira, tadi udah mudah-mudah merasa jaman soalnya, semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi, dan semoga kisah ini dapat kita contoh, dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, dan komen, dan sampai jumpa kembali di sinopsis selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!